makamnya cukup bagus dan cukup megah guys ini sudah dibangun oleh warga setempat ya guys orang-orang dari jauh dari Kaliung, Tegal, Semarang itu juga sering berjiara kesini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat teman-teman Eko Gimba Hosya dimanapun berada semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya untuk momen video saat ini saya akan menuju ke sebuah atau tidak akan berjiara ke sebuah makan dari Kraton atau keluarga Kraton di Cerebon guys ini tempatnya seperti ini guys ini teman-teman boleh bilang ini di hutan atau di tempat wisata atau apalah terserah teman-teman ya ini lokasinya seperti ini guys ini jauh dari warga ya guys oke untuk keseruannya tetap ikuti perjalanan saya bahwa beliau ini adalah Raden Abdullah Ibnu Samudra ya guys tapi warga di daerah sini atau sekitar sini menyebutnya adalah makam dari Mbah Kaum beliau ini berasal dari kerajaan Cerebon yang pada saat itu setelah kepimpinannya dari Sunan Gudung Jati dan dilanjutkan dengan generasi penerusnya dan pada kala itu di apa kerajaan Cerebon itu mengalami konflik ya guys dengan penjajah Belanda guys jadi beliau Mbah Kaum atau Mbah Raden Abdullah ini pergi meninggalkan kerajaan untuk menyebarkan siar Islam ke daerah Jawa Takahis dan disini beliau dimakamkan di sebuah ini jauh dari penghubungan warga guys oke sebelum kita masuk kita melihat sekeliling dari makam ini guys permisi Assalamualaikum seperti ini guys dan disana disebelah ini adalah apa ya guys hutan atau kebun ya guys atau seperti tadi ya guys disini tempat wisata mau gue terseran jendengan guys tampak dari keluar disini ya guys makamnya cukup cukup bagus dan sangat terawat guys tapi juga sepi Raden Abdullah ini dulu waktu pada masa itu beliau bersama-sama dengan Kiai Jiworogo yang yang kemarin saya upload di video yang terdahulu teman-teman bisa lihat di link di atas ini beliau tuh dulunya bekerjasama dengan Kiai Jiworogo menyebarkan agama Islam di wilayah di Desa Mingbing oke guys kita langsung masuk ke dalam nanti kita berdoa sebentar disana sambil meneruskan sejarah dari Mbah Kiai Kaum guys oke Assalamualaikum seperti ini guys makan dari keluarga Kraton Cirebon guys yang sampai saat ini masih di kunjungi atau kerabat dari Kraton Cirebon masih sering bersiarah kesini eh karena dia adalah masih keturunan dari eh Sunan Gunung Jati guys dan beliau kesini adalah eh telah mendapatkan bekal dari Sunan Gunung Jati ini untuk menyebarkan si Arwi Selam ke daerah Desa Melimbing dan sekitarnya nah seperti ini ini makamnya cukup bagus dan cukup megah guys ini sudah dibangun oleh warga setempat ya guys seperti ini dan di sekitar sini juga tidak ada makam hanya satu ini guys terima kasih terima kasih dan disini juga sering digunakan oleh iarah oleh para warga atau kadang dari menurut warga sekitar yang tadi saya jumpai bahwa orang-orang dari jauh dari Kalimung Tegal Semarang itu juga sering berjiarah kesini guys terutama juga kerapat dari Graton Sirebon ya guys oke guys cukup sekian mohon maaf atas segala kesalahan semoga bisa bermanfaat dan tetap lestarikan sejarah dan budaya nusantara salam rayu salam budaya